Kami memberikan informasi dari dunia politik, saudara wacana posisi Jokowi setelah tak lagi menjabat sebagai presiden terus mengemuka. Pada akhir pekan lalu, Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan bahwa Jokowi untuk memimpin Partai Koalisi Pemerintahan. Gagasan ini tentu saja berpotensi memunculkan matahari kembar dalam pemerintahan mendatang. Dimana dua kekuatan besar akan berhadapan yakni antara pemimpin koalisi partai dengan presiden yang memimpin pemerintahan. Usulan PSI ini muncul karena menganggap Jokowi ini bisa menjadi sosok yang bisa mempersatukan partai-partai politik untuk menuju Indonesia emas. Kan warian ini ketua dan pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikirnya dia bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya di Indonesia emas. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Tentu saja niatnya baik, mengatakan ingin menguatkan. Tapi jangan kemudian niatan ini mengacak-acak sistem tata negara, sistem politik termasuk otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden yang terpilih. Sekarang saja Pak Prabowo itu kan sudah dilihat dari dua kacamata. Satu sepanunya sebagai seorang presiden, ada yang mengatakan bahwa ada setengah presiden karena setengahnya lagi adalah kekuatan Jokowi. Jangan ditambah beban lagi kemudian dengan mengatakan bahwa akan ada koalisi permanen yang di situ ada Jokowi bahkan berada di atas partai-partai. Buat saya itu tidak adil. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tidak sependapat dengan penilaian kehadiran Jokowi dalam koalisi besar partai-partai pendukung pemerintah selanjutnya bisa membuat matahari kembar. Menurut Fahri, penilaian tersebut hanya sebuah kecurigaan yang berlebihan. Ia mengingatkan di periode kedua, Jokowi selalu mendorong agar rekonsiliasi politik terus berjalan. Hal ini bisa dilihat saat Prabowo Gibran menyatakan perlu ada keberlanjutan dari program-program di pemerintahan selanjutnya. Namun di sisi lain, Fahri menilai bahwa transisi kepemimpinan juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Jadi jangan ada ikhtiar-ikhtiar yang merusak konstitusi dan presidensialisme kita. Dan saya kira itu adalah komitmen kita berbangsa dan bernegara. Tetapi memikirkan bagaimana agar transisi kepemimpinan dari presiden yang satu ke presiden yang lain berjalan secara lebih mulus, itu adalah PR kita bersama. Saudara gagasan Jokowi akan memimpin partai-partai koalisi pemerintah juga mendapat tanggapan dari calon wakil presiden yang juga merupakan wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait hal itu. Gibran juga menegaskan semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi terkait hasil pemilu oleh KPU. Pak Cokowi untuk memimpin koalisi, mungkin datang-datang. Belum ada pembicaraan seperti itu ya. Mas, setuju enggak sih dengan isu itu? Ya, saya belum bisa menanggap. Ya, silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya. Pasangan Capres-Capres Prabowo-Gibran yang unggul dalam hasil hitung cepat pil pres presiden 2024 sebelumnya bertekad untuk merangkul semua pihak di dalam pemerintahannya nanti. Pernyataan ini ditegaskan Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 14 Februari lalu. Wacana pemerintahan yang mengedepankan persatuan nasional ini pun mendapat tanggapan dari Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief bahkan mengusulkan kepada Prabowo untuk membentuk sekretariat gabungan koalisi pemerintah. Meski belum dibahas, Partai Golkar yang juga mengusung Prabowo-Gibran menyatakan keberadaan setgap bisa membantu presiden untuk ke ruang diskusi para petinggi parpo dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, Partai Gerindra mengaku belum mau membahas wacana ini karena masih harus fokus mengawal hasil rekapitulasi KPU Republik Indonesia baik Pilek ataupun Pilpres. Saudara di Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh empat partai besar yang lolos ke Senayan. Keempat partai ini antara lain Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Tak menutup kemungkinan partai pengusung pasangan lain juga akan diajak masuk, diajak gabung dalam koalisi di pemerintahan nanti. Siapakah yang mau bergabung? Saat ini, sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, tahapan penghitungan suara memang masih berlangsung. Seluruh partai menunggu hasil rekapitulasi suara secara nasional oleh KPU Republik Indonesia. Tak hanya itu, dugaan kecurangan pemilu juga terus disuarakan dalam mengawal penghitungan suara pemilu ini. Bahkan sejumlah partai seperti PKB, NASDEM, PKS dan PDI Perjuangan tengah menyiapkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Keputusan saudara Andi Arief tersebut, yang disebut sekretariat bersama, kami belum bisa memberikan tanggapan. Karena untuk saat ini, partai-partai, termasuk kami, sedang konsentrasi mengawal proses rekapitulasi berjenjang. Setelah selesai semua proses rekapitulasi dan ada keputusan resmi KPU, hasil pemilu baik Pilek maupun Pilpres, mungkin baru bisa didiskusikan. Ada yang menarik saudara, meski rencana koalisi besar ini belum terbentuk, sudah ada partai yang minta jatah kursi menteri. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, meminta jatah minimal 5 kursi kepada Prabowo Gibran karena menurutnya kontribusinya Golkar ini di Pilpres cukup ada. Dalam pidatonya, saat acara Golkar di Bali, Air Langga menyinggung kontribusi partainya dalam memenangkan Prabowo Gibran hingga 25 persen. Karena ini, Air Langga meminta jatah kursi menteri minimal 5 untuk Golkar pada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen Pak Bo. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut 5 itu ini maling. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, room masih banyak. Kalau Golkar bersemangat mengharapkan 5 kursi menteri, lain halnya dengan rekan sekoalisinya. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Daulai menilai belum saatnya membicarakan jatah menteri. Pembahasan baru pantas dibicarakan setelah proses pemilu ini selesai. Namun PAN yakin Prabowo punya keputusan terbaik soal penentuan kursi menteri. Terlebih, PAN sudah tiga kali pemilu bersama dengan Prabowo. Partai Amanat Nasional sampai saat ini masih belum memprioritaskan pembahasan bagi-bagi kursi menteri. Tiga kali pemilu, suka dukanya kita ikut bersama dengan Pak Prabowo. Kita tidak pernah pindah dilihan, pindah ke lain hati. Karena itu tentu atas dasar ini Partai Amanat Nasional merasa bahwa Pak Prabowo akan memberikan keputusan terbaik terkait dengan komposisi kabinet itu nanti secara bijaksana. Soal pembicaraan kursi kabinet ini saya kira belum menjadi prioritas untuk sementara ini. Tapi kalau ada yang mau menyatakan misalnya soal kursi itu ya silahkan. Tapi bagi PAN ini belum menjadi bagian prioritas untuk dibicarakan begitu. Dari Solo, calon wakil presiden yang saat ini menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka merespons permintaan jatah menteri Partai Golkar. Gibran bilang soal kabinet belum dibahas dan akan diputuskan oleh Prabowo Subianto. Pembicaraan soal kabinet Prabowo Gibran masih belum dibicarakan. Gibran meminta semua pihak sekali lagi untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU. Gibran memastikan kabinet ini adalah hasil pembicaraannya dengan Prabowo Subianto. Gibran juga menegaskan bahwa Jokowi tak akan cawe-cawe soal menteri. Untuk masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi. Mungkin nanti akan juga ikut menyusun kabinet. Belum ada pembicaraan itu. Yang menyusun ya Pak Prabowo. Mungkin ikut andil untuk mengasihkan timbangan itu. Belum ada pembicaraan kesana. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo. Antara kami berdua. Saudara formasi pasca Pilpres sebenarnya lumrah. Kalau mulai dikalkulasi koalisi yang berpotensi jadi pemenang Pilpres. Namun jika koalisi saja belum terbentuk dan sudah ada partai yang minta jatah kursi. Bisa jadi koalisi pemerintahan mendatang akan menjadi gemuk. Tapi yang kini paling menjadi prioritas adalah mengawal suara pemilu. Pasalnya rekapitulasi masih berlangsung dan KPURI sendiri belum juga memutuskan siapa yang jadi pemenang di Pilpres 2024 ini. Terima kasih.